Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita ini dipetik di artikel berkenaan. Sebelum itu adalah lebih baik di subscribe dulu MPTV Channel agar Anda tidak ketinggalan artis-artis kesayangan Anda. Terima kasih telah menonton. Jika saya katakan saya mampu beristri dua, juga akan dikatakan. Jika saya katakan saya jatuh cinta dengan Ira juga, barangkali tidak memandai, kalau saya katakan ini takdir pasti ada yang tidak puas hati. Apa saja yang saya akan katakan untuk menjawab soalan ini, pasti menimbulkan lebih banyak kata-kata dan fitnah. Saya berserah, tetapi yang penting saya bersyukur karena sudah saya bernikah dan itulah yang se-elok-eloknya. Memang boleh bernikah di Malaysia, lebih-lebih lagi wali saya adalah bapak kandung Ira sendiri. Bagaimanapun proses kita tidak semudah itu, dan untuk meyakinkan istri pertama juga tidak semudah yang kita semua sangka. Saya sedar ada yang terluka dalam keputusan ini, tetapi saya juga yakin bahwa akan tiba masanya, nanti mereka akan menerimanya. Buat masa ini tidak mengapalah saya dihentam, dikritik, dibenci, tetapi biarlah saya yang tanggung semua ini. Saya harap sangat janganlah istri-istri saya yang jadi sasaran untuk dicecah atau menjadi bahan tomahan biar saya sendiri yang terima semua ini.